oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di abdis hobis seperti biasa kalau hari ini temanya masih mainan biasanya juga barang-barang antik cuman kali ini mainan mainan yang memang bisa dibilang masih populer dari tahun awal dia muncul oke day cash itu mainannya bapak-bapak ya dan kebetulan Indonesia treasure hunt itu lagi bikin event ya ini memang event rutin dari hot wheel event tahunan gitu ya saya gak tau itu eventnya udah berapa tahun berjalan gitu ya yang jelas bukan lagi berburu STH ban karet gitu ya yang biasanya ada ini nyari logo api emas terus ada dekal treasure hunt atau inisial TH di mobilnya dan ban karet juga itu itu regulernya mungkin biasanya gitu kalau dari event-eventnya hot wheel yang sekali internasionalnya gitu tapi kalau ini ya ini tadi event Indonesia treasure hunt 2002 ya karena memang saya tinggal di daerah pelosok yang agak-agak ribet gitu kan bahkan mal aja gak ada disini ini bisa dapet beginian aja ya syukur gitu gara-gara Indomaret sama Alfamidi udah mulai banyak dibangun ya dari tahun kemarin saya pernah dapet tapi eventnya habis nah itu juga salah satu kesusahan saya ya sebagai pemburu daikas di daerah pelosok makanya kalau memang mau barang bagus mesti ke kota tapi sakitnya lagi kalau ke kota ada juga hunter dalamnya ya oke langsung aja ini gak usah terlalu banyak-banyak bacot jadi kemarin saya dapet ini ya dapet hot wheel yang ada hologram di atasnya nah itu tulisannya Indonesian treasure hunt nanti di belakangnya situ dia ada barcode yang memang bisa digosok dan nanti syaratnya itu disuruh ke situs hot wheel Indonesia gitu terus upload itu foto bagian belakang yang ada barcode-nya bukan barcode sih sebenarnya ini kayak kode-kode unik di belakangnya masih digosok terus serpakan ininya nota pembeliannya itu struktur pembeliannya kayak gitu jadi ya kemarin saya udah sebenarnya dapet 3 cuman saya mau buka satu ini aja dulu ini mohon maaf nih mirroring ya jadi yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan udah langsung aja kita buka oh iya jadi untuk penjelasannya lagi ini kemarin saya klaimnya kesisaran seminggu lebih ya seminggu lebih mungkin iya deh antara seminggu atau seminggu lebih yang jelas gak terlalu lama mungkin karena eventnya udah mau habis terakhir saya cek saya jadi orang yang ke 4.300 ke atas gitu yang baru dapat dan eventnya juga habisnya tanggal 30 bulan lalu oke jadi ini saya dikiriminnya ini ya lewat JNE ya JNE tuh JNE dengan tarifnya itu 70 ribu gila agak mahal memang kalau daerah pelosok apalagi daerah grogot tapi tanpa embel-embel lagi sebenernya sayang sih ngerusak boxnya ini keren soalnya tapi karena dia banyak ngelapis itu ya jadi gimana gitu sedih juga tapi soalnya sampai sekarang belum pernah buka blister ya langsung aja kita lihat kalau tahun-tahun lalu ada anggota juga yang dapat itu bisa dapat poster tapi mudahan aja nih gak ada poster-posternya ya yang dijanjikan dari Indonesian Treasure Hunt ini dia yang jelas Hot Wheel seri premium Bancaret yang jelas ini satu doang satu doang dan dia udah sama protektornya deh kayaknya ah ini keren banget saya kemarin dapet 3 ada juga anggota dapet 1 cuman ternyata di eventnya bisa juga gagal karena salah upload tapi bukan berarti akhir dari dunia karena next tahun depan kita para pemburu Hot Wheel bakalan terus berburu sampai dompet cekak kita sampai ngupang tapi ya namanya hobi ya uang itu cari-carian oke langsung aja kita buka dia dibungkus dengan bubble watt yang ya lumayan lah ya oke moment of truth saya akan memberikan kepada anda hot wheel collector edisi 2019 yaitu 67 ford bronco ntar ini bikin momen gak enak ini gara-gara deflag dari micanya ya ya mudahan aja bisa keliatan dengan jelas oke ini jadi saya dapatnya ford bronco ban karet oke ini keren semua ini keren dengan protector ini ada protektornya ini bisa dibuka kayak gini terus kita bisa congkel ini bagian bawah jadi dia bonus ya protektor yang ada SNI nya juga ini keren banget mantap lah dan untuk kartnya masih mulus jadi memang tujuan tujuan dari protektor ini yang model Mika sedikit lebih keras ini tujuannya memang untuk menjaga kartnya agar tidak lecek karena apa untuk sebagian kolektor terutama kolektor blister ya mungkin saya masuk tipe itu cuman nggak terlalu mikirin sih tapi untuk yang betul-betul fanatiknya gitu mereka tuh kesel kalau ngeliat pinggirannya ini bermasalah mau kucel atau kart sampai nekuk itu haram banget apalagi sampai ngerobek blister karena ini bisa dibilang premium jadi untuk dari kualitas kart sendiri juga hitungannya tebel oke ini 67 Ford Bronco ada tampo hot wheel dengan warna putih dan oranye bannya bangkaret sumpah gagah kebetulan saya juga pencinta mobil-mobil truck ban-ban ini ban-ban gede terus ngumpulin ini juga ngumpulin pickup-pickup gitu real carnya kayak maco aja gitu jadi kalau ngeliat gini saya jadi kayak ngeliat mirip-mirip ini juga Ford Bronco ini matchbox juga keren juga sih cuman sayangnya kalau matchbox dia gak ada jarang betul itu ban karet sayangnya itu aja sih matchbox tapi hasil ini puas puas ya ini mudahan bisa ngeliat jelas ya saya doakan juga buat teman-teman komunitas saya di Grogot agak pedalaman daerah kabupaten Pasir 4 jam dari calon ibu kota baru untuk segera cepat menyusul dapat yang ban karet mau treasure hunt mau apa kayak gitu pokoknya mudahan yang lain juga cepat menyusul sama yang nonton juga cepat menyusul mungkin sekian dari saya terima kasih udah nonton sekian tadi reviewnya unboxing indonesia treasure hunt 2002 oke saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi berakatuh salam hunter salam hot wheel indonesia tetap semangat tetap cari tetap kuras uang hehehe selamat menikmati